Oke, jadi bagaimana episode ketiga dari serialnya Shadowgarden yang baru aja rilis itu di Beastation dan ini menarik banget karena episode ketiga ini itu mengadaptasikan isi dari lag novel volume pertama chapter 2 nya gitu, yang mana disini kita bisa lihat si Cid ini tuh ya udah mulai yang namanya itu masuk ke akademi untuk belajar lah gitu, ya jadi disini juga diperlihatkan adegan-adegan yang ada di manganya ya, juga diperlihatkan yang mana si Cid ini tuh waktu di dunia itu ke isekanya gara-gara ketabrak karena terobsesi sama yang namanya itu sihir gitu, jadi terbalas tuntas lah untuk kalian yang nanyain kenapa episode satunya di animenya dan episode duanya tuh agak aneh gitu kan, karena tidak ada proses Cid itu pergi ke isekai jadi udah dikasih di episode ketiganya kali ini gitu, nah jadi hal ini menarik banget karena kita bisa lihat kehidupan baru si Cid ini dan ini juga dibuka dengan adegan salah paham lagi, yang mana Cid itu mengira bahwa para Seven Shadow atau si Alpha, Beta, Delta, Gamma dan yang lainnya itu, itu pergi kara-kara udah gak tahan sama si Cid dengan kehaluannya, tapi ternyata mereka tuh bener-bener pergi buat yang namanya itu mengembangkan Shadow Garden itu sendiri, karena nantinya bakal ada time skip 2 tahun dimana para Seven Shadow itu, anggota intinya dari Shadow Garden itu udah ya berhasil lah semuanya, ada yang jadi musisi, ada yang jadi penulis ada yang buka toko gitu kan, jadi pemisnis dan segala macemnya dan itu adalah hal yang diperlukan untuk memperdesarkan organisasi tersebut sedangkan Cid ya gak tau apa-apa dan menganggap bahwa ya ini adalah kehidupan baru dia, seorang diri gitu kan di akademi dan dia harus yang namanya tuh cari uang tambahan, karena uang sakunya tuh gak cukup buat ngebesarin organisasi tersebut dan disini dia ketemu sama si Alexia, yang mana harusnya dia tuh berharap bahwa hukumannya dari temen-temennya temen-temennya juga ada disini yang baru, itu selesai ketika dia ditolak sama Alexia tapi ternyata Alexia punya rencana lain gitu kan terhadap Cid ini tuh sendiri ya kedepannya hubungan dekat antara Cid dan Alexia bakalan sering kita lihat dimana disini juga si Putri Alexia tuh udah kayak merasa kesel banget sama tunangannya si Zenon ya jadi si Zenon itu adalah dalang dari penculikannya si Alexia kalau kalian nonton sampai akhir dimana Putri Alexia itu nantinya diculik, bukan nantinya sih udah diculik gitu kan ya jadi disini Cid di fitnah ya, di episode ketiga kali ini Cid di fitnah kalau dia tuh adalah orang yang menculik Putri Alexia walaupun disini Cidnya nyerahin diri karena memang ya akan berbahaya banget kalau dia tuh melawan karena ada temen-temennya juga disitu dan dia gak mau kedoknya sebagai si dosyama tuh terbongkar disini gitu ya walaupun nanti di episode keempatnya sendiri kita bakalan lihat kalau Cid tuh udah balik lagi ke asramanya dengan menghajar para orang-orang yang nangkepin dia gitu dan disini kita bakalan lihat nanti di episode keempat adanya si Alpha dan Beta lagi jadi Alpha dan Beta bakalan diperlihatkan lagi nanti di episode keempatnya itu sendiri gitu dan yang paling penting itu adalah kemunculannya dari si Alpha versi si dewasa gitu dan ada hal menarik disini dimana ada ilustrasi dimana si Icid itu menghayal kalau ada toko karakter yang bakalan ditolak sama idolnya dan idolnya sendiri itu digambarkan atau diilustrasikan dengan ya penampakannya si Akane yang wanita di episode satunya di temen dia waktu sekolah dulu di bumi gitu kan sebelum dia pergi ke Isekai dan ya puas banget lah untuk episode tiga kali ini tuh benar-benar deep banget dan kita bisa dapat ekspresinya si Alexia gitu kan jadi waduh Mbak Kana gitu kan pen banget sih yang ngisi suaranya si Alexia Midgard ini dan kedepannya kita bakal lihat nanti pertarungannya si Cid lawan si Zenon DKK ya karena Zenon itu adalah salah satu membernya dari Diabolos organisasi atau sikti sesat yang ada di serialnya si Do Garden dan ya itu aja lah dulu jadi bagian mana yang kalian suka kalau aku sih bagian si Cid itu nge-cosplay jadi DNG ya buf